Terima kasih. Dan menumbuhkan buah kebenaran itu di dalam hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung kami berdoa. Kita sama-sama katakan. Amen. Silahkan duduk. Shalom. Oke. Saya excited kalau mau dengar firman. Karena kalau saya bagikan saya juga dengar. Jadi firman Tuhan adalah makanan yang luar biasa. Yang harusnya kita lapar terus gitu ya setiap hari. Firman Tuhan hari ini berjudul Sikkem. Kalau Bapak Ibu pernah baca tempat itu mungkin familiar. Kalau tidak kita belajar pagi hari ini. Tulisannya S-I-K-H-A-H-E-M. Sikkem. Ada sesuatu yang terjadi di tempat itu dan ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang terjadi. Tempat Sikkem atau kota itu sekarang namanya Nablus. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ke Israel mungkin belum ke situ. Karena memang jarang ada tour ke sana. Kalau biasanya kalau ke Israel pergi ke gereja The Church of Nativity yang ada di Bethlehem. Itu adalah area Palestina. West Bank tepi barat. Nablus itu juga ada di situ. Ada di tepi barat daerah Palestina. Tapi di utara. Kalau naik mobil dari tempat kelahiran Yesus itu kira-kira dua zaman lebih lah ke atas, ke utara. Jadi namanya Nablus. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Karena di zaman Yesus, jadi waktu di perjanjian lama itu daerah namanya Sikkem. Di perjanjian baru itu adalah area yang mungkin kita udah pernah baca area Samaria. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Dan ada sebuah keputusan yang diambil di tempat itu. Sehingga terjadi sebuah pergerakan rohani yang dasyat. Kejadian pasal yang ke-12. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini pertama kali tempat ini disebut. Dan ini adalah tempat dimana ketika Abraham disuruh pergi dari kota namanya Ur di Mesopotamia. Dari daerah Ur itu sekarang jadi tempat namanya Irak. Dia disuruh pergi ke Tanah Kanaan. Cikal bakal menjadi area atau tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Turun temurunnya dia. Abraham adalah bapak orang beriman. Dia adalah bapak bangsa Israel. Dan dari keturunannya dia lahirlah Isaac, Yaakub dan kemudian 12 anak yang menjadi kepala daripada suku-suku bangsa Israel pada awal. Nah waktu Abraham disuruh pergi dari kota namanya Ur. Dan dia punya latar belakang penyembah berhala keluarganya. Waktu dia berangkat Alkitab mengatakan dengan jelas dia tidak pernah tahu kota yang ia tujui. Jadi dia hanya dikasih arahnya kota yang ia tujui gak dikasih tahu. Dari awal dia sudah berjalan dengan iman. Pertama namanya Abram. Akhirnya diubah jadi Abraham. Jadi dari awal perjalanan dia merupakan perjalanan iman. Nah waktu dia sampai di Tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan mulai mengatakan bahwa nanti keturunanmu akan menguasai tanah ini. Akan menguasai tanah ini. Nah ini yang terjadi. Ini responnya dia. Dan responnya itu terjadi di Sikam. Kejadian 12 et 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikam. Yakni pohon tarbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi masih didiami sama orang Kanaan. The Canaanites. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nanti keturunanmu akan menguasai tempat ini. Perhatikan kalimat ini. Maka didirikannya disitu mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mesbah kepada Tuhan itu adalah sebuah keputusan daripada Abram untuk mengatakan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Dan keputusan ini, komitmen ini diambil pertama kali di tempat namanya Sikam. Ibrani 10 ayat 23 adalah sebuah pernyataan tentang Abram dan istrinya yang akhirnya dijanjikan untuk mempunyai anak yang mereka tunggu sekian lama. Ya, dan ini adalah pernyataan di Ibrani 10 ayat 23 mengatakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan walaupun Abraham belum lihat. Dinyatakan bahwa Tuhan yang menjanjikan itu setia. Kenapa dikatakan ia setia? Karena sejak awal sudah ada yang namanya The Holy Covenant. Perjanjian kudus. Kenapa ada kata setia diulang-ulang di firman Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan kita? Karena ada perjanjian kudus sejak awal yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan perjanjian kudus itu bukan kontrak. Kalau kontrak melibatkan dua belah pihak dan ketika ada satu pihak yang menyalahgunakan atau berbuat salah. Dia bisa dikeluarkan dari perjanjian itu atau bahkan perjanjian itu atau kontrak itu bisa dibatalkan atau bahkan bisa dituntut orang itu. Jadi kontrak itu berkondisi. Perjanjian kudus yang Tuhan berikan kepada manusia tanpa kondisi. Sampai akhirnya yang paling puncaknya adalah ketika Yesus mati bagi manusia. Dengan sebuah pengetahuan bahwa kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan memilihnya manusia. Dan Tuhan tahu bahwa akan banyak orang yang akan menolak keselamatan. Tetapi dia tetap mati bagi orang itu. Itu namanya perjanjian kudus. Satu pihak tidak melakukan, satu pihak tidak setia, dia tetap setia. Itu sebabnya Tuhan sampai hari ini, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu holy covenant. Dan itu mulai diberikan kepada Abraham. Mulai diberikan kepada Nuh. Dan kemudian yang paling dasyat adalah diberikan kepada Daud. Ketika Daud mau mendirikan baik Allah karena dia merasa bahwa dia tinggal di dalam sebuah istana yang dibuat dari kayu aras yang sangat indah. Dan dia bilang sama Nabi Natan, advisernya, bahwa kenapa itu tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan pada saat itu. Ya saya sering mengatakan bahwa semua yang di perjanjian lama itu serba fisik. Jadi hadirat Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Dia katakan kenapa tabut perjanjian, kenapa hadirat Tuhan ada di dalam sebuah kemah. Kemah Daud dikatakan. Dan saya tinggal di dalam istana yang dibuat dari kayu aras. Ayo dong, dirikan baik Allah. Tanya sama Tuhan. Dia bilang sama Nabi Natan. Nabi Natan berdoa, dia balik lagi. Dia bilang gini, bos, gak usah bos. Nanti yang mendirikan baik Allah, biarkan itu terjadi lewat anakmu, kata Tuhan. Siapa anaknya? Salomo. Tetapi karena inisiatifnya datang daripada Daud, Tuhan membuat perjanjian kudus kepada Daud. Yang isinya adalah, keluarga dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi? Ternyata itu terjadi sebuah peristiwa atau keturunan yang terjadi. Yang akhirnya melahirkan Yesus. Itu sebabnya, kerajaanmu, keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya karena ada Yesus di situ. Dan secara fisik hari ini kita bisa melihat bangsa Israel. Gak sampai 5% percaya Yesus. Tapi tetap dijaga sama Tuhan. Karena keturunan daripada Daud. Perjanjian kudus yang saya katakan, itu terjadi berulang kali bahkan perjanjian kudus dinyatakan bahwa Tuhan itu setia dimulai dari Salomo. Anaknya. 700 istri, 300 gundik. Berarti 700 pasang mertua. Satu mertua udah repot, ini 700. Saya gak repot sama mertua saya. Mereka orang-orang baik, luar biasa. Salomo hidup dalam dosa. Dan Tuhan mengatakan begini, Harusnya aku mengoyakkan kerajaanmu, daripadamu. Tetapi karena perjanjianku kepada ayahmu, aku luputkan kerajaanmu. That's holy covenant. Itu perjanjian kudus. Kemudian lahir anak-anak keturunan daripada Daud. Ada yang namanya Abiam dan seterusnya. Hidup dalam dosa. Dan seringkali firman Tuhan mengatakan, Harusnya aku koyakkan kerajaanmu. Tetapi karena moyangmu Daud, Aku luputkan engkau. Itu perjanjian kudus. Saya gak punya waktu untuk bahas semuanya. Tetapi 300 tahun setelah Daud udah gak ada. Hiduplah Raja Hiskiah. Anak daripada Ahas. Ahas ini adalah, bisa ditemukan di Yesaya pasal yang ke-7. Ahas ini adalah raja daripada kerajaan Yehuda. Dia dikepung sama raja-raja. Dan Nabi Yesaya datang kepada dia. Dia bilang begini, Tenang aja bos. Nanti Tuhan yang, Dia gak bilang ya, Tapi kalau dilihat secara kronologis, Itu sekitar 700 sampai 800 tahun sejak dia ngomong begitu. Akan lahir Tuhan yang menolong Anda, Akan menjelma jadi manusia, Lahir lewat seorang perawan. Namanya disebut Immanuel. Kata Immanuel pertama kali disebutkan, Bukan di Jalan Pregolan, Tapi di Yesaya pasal yang ke-7. Yang ketawa ngerti, yang gak ketawa bingung. Apa ya maksudnya? Mungkin bukan orang Surabaya. Oke. Itu pertama kali dikatakan bahwa, Allah yang menyatai engkau, Siap menolong Anda. Ahas bilang begini, Gak usah, gak usah repotin Tuhan. Saya mau minta Raja Asyur, Karena udah kelihatan dia mau tolong saya. Jadi dia gak percaya sama apa yang tidak terlihat, Dia percaya apa yang dilihat sama mata dia. Yang terjadi adalah, Raja Asyur nolong dia, Dengan kondisi, Raja Ahas harus membayar upeti kepada dia. Dan yang terjadi adalah, Dia dijajah secara ekonomi. Anaknya namanya Hiskiyah, Akhirnya dikepung sama kerajaan Asyur. Dan apa yang terjadi? Seratus delapan puluh lima ribu tentara Asyur, Mengepung Hiskiyah. Anaknya Ahas. Karena keputusan bapaknya. Alkitab mengatakan ini dengan jelas. Pada malam hari, Tuhan mengirim malekatnya, Menumpas seratus delapan puluh lima, Ribu tentara Asyur. Dan firman Tuhan katakan begini, Aku lakukan ini, Karena namaku, Dan karena moyangmu, Daud. Daudnya udah gak ada. Tiga ratus tahun sebelumnya udah meninggal. Perjanjian kudus terjadi sampai hari ini. Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Siapa kita? Kita adalah anak-anak daripada Tuhan. Kita adalah orang percaya, Warga kerajaan sorga. Hidup kita, Keturunan kita, Akan terus dikokohkan sampai Tuhan. Sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Kita gak setia, Dia tetap setia. Itu maksudnya. Jadi itu yang dilakukan sama Abram di awal, Di Sikam. Aku percaya kepada engkau ya Tuhan. Karena engkau pemberi janji itu adalah setia. Kejadian 33. Ini adalah cucunya daripada Abram. Namanya siapa? Namanya Yaakub. Yaakub sedang berjalan menuju ke Betel. Dia akhirnya stop di sebuah tempat. Dan tempat itu juga namanya Sikam. Tempat yang sama. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20 mengatakan begini. Dalam perjalanannya dari padan Aram, Sampailah Yaakub dengan selamat ke Sikam di Tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikam sebidang tanah. Rupanya Sikam ini dari nama seseorang. Namanya Bapak Sikam ini. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga seratus kesita. Ia mendirikan mesbah di situ. Dan dinamanya itu Allah Israel, ialah Allah. Perhatikan ini baik-baik. Itu tempat adalah Padanggurun. Kalau orang transit atau berdiam sementara di sebuah Padanggurun, Kebutuhan utamanya apa? Air. Dan ternyata di lembah Sikam atau di tempat Sikam itu, Ternyata kalau mau dicari sumber airnya itu, Bisa sampai 40 sampai 50 meter di bawah tanah. Dan akhirnya dibangun atau digali sumur Yaakub. Sumur Yaakub. Satu-satunya yang dibahas di firman Tuhan, Itu terjadi di Yohanes pasalnya yang keempat. Coba lihat Yohanes pasalnya yang keempat, Ayat 5 sampai ayat yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, Ayat 5 sampai ayat yang keempat. Setelah hampir 2.000 tahun, Sumur yang digali sama Yaakub, Ternyata masih ada. Kenapa masih ada? Karena ada juga keputusan yang Yaakub buat disitu. Sebentar kita lihat. Tapi kita lihat dulu, Apa yang terjadi 2.000 tahun setelah itu, Di tempat namanya Samaria, Sekarang kota itu namanya Nablus, Di tepi barat di Israel. Yohanes 4 ayat 5 mengatakan, Maka sampailah ia, Sampailah Yesus, Ke sebuah kota di Samaria, Yang bernama Sikar. Sikar itu adalah tempat di daerah Sikam. Dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu, Kepada anaknya Yusuf. Bahkan Yusuf dikubur disitu. Disitu terdapat sumur Yaakub. Hari ini kalau Bapak Ibu kesana, Sumur itu masih ada. Dan ada gereja diatasnya. Kalau mau tur ke Israel, Mungkin bisa request sama yang ngadain turnya. Ayo dong pergi ke sumur Yaakub. Karena itu sebuah tempat pelajaran yang luar biasa. Yusuf sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sumur itu setelah 2.000 tahun, Bahkan sampai sekarang. Masih membual-bual airnya. Apa yang terjadi? Kita balik lagi ya. Kejadian 35 ayat 1-5. Kejadian 35 ayat 1-5. Ini yang terjadi di Sikam. Ketika Yaakub sedang on the way ke Bethel. Dia transit disitu. Ini yang terjadi. Allah berfirman kepada Yaakub. Bersiaplah, pergilah ke Bethel. Tinggallah disitu. Dan buatlah disitu mesbah bagi Allah. Yang telah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kita sudah tahu kisahnya. Dia ada masalah dengan kakaknya. Dan dia dikejar. Lalu berkatalah Yaakub kepada siisi rumahnya. Dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Rupanya. Rupanya. Keluarga Yaakub sempat. Dan rombongannya. Sempat menyembah berhala. Jadi di tempat itu di Sikam. Dia katakan begini. Tanggalkan semua dewa-dewa asing. Bahkan pakaianmu yang pernah engkau korbankan. Atau dipakai. Waktu engkau sedang mengorbankan korban-korban bagi berhala. Tanggalkan semuanya. Perhatikan ini. Ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah disitu bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikam. Di Sikam. Cucu daripada Abraham. Menyerahkan berhalanya. Bapak Ibu. Mungkin kita gak berpikir. Saya gak punya jimat kok. Saya gak punya patung-patung di rumah misalnya. Apapun yang kita kejar dalam hidup ini. Semua yang kita kejar itu adalah dewa. Atau Tuhan bagi hidup kita. Banyak orang kejar uang. Padahal kalau uang bisa bicara sama manusia. Uang akan bilang begini. Lebih baik saya jadi hamba. Kamu jadi tuannya. Jangan saya jadi tuannya. Bahaya. Kalau saya jadi tuannya. Berarti saya jadi Tuhan atas hidupmu. Bahaya. Tuhan mengatakan. Menguasai bumi. Bukan bumi. Menguasai manusia. Apapun yang kita kejar dalam hidup ini. Bisa itu harta, uang, jabatan, ketenaran. Apapun itu. Itu jadi Tuhan atas hidup kita. Dan bahkan tanpa kita sadari orang Indonesia yang saya pernah katakan tahun 2023 dinyatakan nomor satu di dunia orang-orang yang ada di depan sosial media lima jam per hari. Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Saya percaya jemaat nginden gak ada yang seperti begitu. Tanpa kita sadari sosial media jadi Tuhan kita. Apa yang menjadi passion gairah kita setiap hari dan melumat waktu kita setiap hari. Hati-hati. Itu bisa menjadi Tuhan atas hidup kita. Mungkin bahkan itu pekerjaan kita. Be careful. Yang terjadi adalah ketika dia serahkan semuanya. Ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-35 ini mengatakan. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedasyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Tidak dikejar. Yaakub setelah dia menyerahkan semua berhalanya sebelum dia mati dia kasih nubuatan kepada dua belas anaknya. Dan salah satu yang dia berikan nubuatan adalah kepada Yehuda anak nomor empat yang merupakan cikal bakal keturunannya ada Daud di dalamnya dan ada Yesus di dalamnya. Dia katakan di kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebelum dia mati ini perkataan terakhir kepada anak-anaknya dan waktu dia katakan kepada Yehuda anak yang ke-4 dikatakan begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berhala diserahkan sumur membual-bual keluar kata-kata berkat dari mulutnya bahkan nubuatan kepada generasi demi generasi. Hati-hati dengan apapun yang menguasai hidup kita. Dan ketika itu diserahkan, ketika komitmen itu dibuat, terjadi sesuatu berkat di dalam keluarga ini. Yohanes 4 kita balik lagi. Ayat yang ke-13. Yohanes 4 ayat 13. Ini ketika Yesus akhirnya bertemu dengan wanita Samaria. Dua ribu tahun setelah sumur itu dibangun atau digali sama Yaakub. Yang terjadi adalah jawab Yesus kepadanya. Dia kasih tahu wanita Samaria ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bayangkan sebuah keputusan yang diambil ribuan tahun sebelum itu. Tuhan membuat sumur itu tetap membual-bual airnya. Karena Tuhan tahu ketika Yesus berjalan di muka bumi, sumur itu menjadi tempat di mana terjadi sebuah pertobatan kepada wanita Samaria. Orang Samaria itu dibenci sama orang Yahudi. Mereka mempunyai sebuah kepercayaan namanya Samaritanisme. Mereka 11-12 sama orang Yahudi. Mereka punya baik Allah sendiri. Mereka dirikan di atas gunung di saat itu. Punya sendiri. Mereka percaya sama Taurat Musa. Bahkan mereka hafal. Dan mereka sangat mengagungkan Musa. Samaritanisme ini betul-betul berbeda dengan Yahudi. Orang Yahudi benci sama mereka. Dan mereka banyak yang tidak kenal siapa Yesus. Di sumur itu, ketika wanita itu diberitahu sama Yesus. Lewat sumur itu. Kan dia lagi mau menimba air. Kamu harus ngerti. Ini air hanya memberikan kelegaan sementara. Aku ini datang. Aku adalah air kehidupan. Yang terjadi adalah Yohanes 4 ayat 39. Penginjilan pertama yang didokumentasikan di Alkitab. Itu dilakukan sama seorang wanita Samaria yang percaya akhirnya sama Yesus. Yohanes 4 ayat 39 mengatakan, Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Punya lima suami. Tinggal sekumpul kebo lagi sekarang. Sama seorang pria. Tuhan tahu dan Tuhan tidak menuduh dia. Dia mendapatkan kasih karunia saat itu. Di sumur, di sikem, Yang ribuan tahun sebelum itu terjadi sebuah komitmen. Dari seorang yang namanya Yaakub. Keluarga yang menyerahkan berhalanya disitu. Ini adalah rangkaian yang luar biasa. Yang terjadi di tempat itu. Dan Bapak Ibu, Satu hal juga yang terjadi adalah ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang terjadi adalah ulangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29. Perhatikan ini baik-baik. Abraham percaya. Yaakub menyerahkan, menanggalkan berhalanya. Dan apa yang Alkitab katakan selanjutnya. Ulangan 11 ayat 29. Jadi, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuk untuk mendudukinya. Maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim. Dan kutuk di atas gunung Ebal. Oke. Di antara gunung Gerizim dan gunung Ebal. Sebentar saya jelaskan. Itu ada lembah namanya Sikam. Mereka disuruh ngapain sih? Jadi mereka setengah daripada suku bangsa Israel disuruh berdiri di atas gunung Gerizim. Yang setengah disuruh berdiri di atas gunung Ebal. Nanti ada orang yang kemudian membacakan Taurat-Taurat Tuhan. Saat itu. Dan waktu mereka membacakan Taurat-Taurat Tuhan. Ada isinya kalau kita baca di kitab ulangan itu ada isi berkat dan kutuk. Jadi ketika dibacakan begini. Kalau engkau melakukan ini, engkau akan diberkati. Semua yang berdiri di atas gunung Gerizim akan mengatakan Amen. Kemudian dibacakan lagi Taurat Tuhan. Kalau engkau melakukan ini, 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 engkau akan dikutuk. Yang mengatakan Amen terhadap kutukan-kutukan itu berdiri di atas gunung Ebal. Oke, perhatikan apa yang terjadi. Kita baca dulu ya. Ulangan 27 ayat 12 sampai 15. Coba lihat. Ulangan 27 ayat 12 sampai 15. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di atas gunung Gerizim. Gunung Gerizim berarti gunung berkat. Mereka akan mengamenkan kata-kata berkat. Siapa mereka? Suku Simeon. Suku Lewi. Suku Yehuda. Gak sembarangan Tuhan taruhnya. Di gunung berkat ada suku Yehuda. Yehuda adalah anak nomor 4 dari Yaakub. Yang dinubuatkan keturunannya akan lahir Yesus. Di dalamnya ada Daud. Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki. Suku Ruben, Gad, Asher, Sebulen, serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Jadi ini yang dikatakan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan suatu kekejian bagi Tuhan. Buat tantangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab, amin. Itu contohnya. Setiap kali dikatakan kutuk, yang bilang amin di atas gunung Ebal. Ketika dikatakan kata-kata berkat, yang bilang amin, yang di atas gunung Gerisim. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi hari ini. Dari gunung Gerisim, keluarlah mata air. Air yang sangat subur. Penuh dengan mineral. Mengalir ke lembah Sikem sampai hari ini. Dan lembah itu sampai hari ini hijau. Dari gunung Ebal yang dikatakan kutuk sampai hari ini. Bukit itu kering kerontang. Pelajarannya adalah hati-hati dengan perkataanmu. Percaya janji Tuhan. Tanggalkan ilahmu. Apapun keterikatanmu. Perkatakan berkat atas hidupmu. Dan hati-hati dengan perkataanmu. Saya terus himbau orang tua. Jangan mengatakan kata-kata negatif kepada anakmu. Salah satu contoh yang sangat sederhana. Banyak orang ngomong begini. Jangan nyebrang sembarangan. Ketabrak mobil kamu nanti. Harusnya di-refresh. Jangan nyebrang sembarangan nak. Bahaya. Banyak orang ketabrak gara-gara itu. Kita gak ngutukin anak kita kan. Kamu jangan naik-naik kursi. Jangan naik-naik sembarangan. Jatuh nanti kamu. Jatuh beneran nanti anak. Anak saya Raina. Hari ini persis dia berulang tahun. Dia umur 24 tahun. Kangen saya sama dia. Dia tinggal jauh dari saya. Di umur 4 tahun. Dia terkena gejala pneumonia. Radang paru. Karena memang dulu saya waktu masih kecil. Pengidap asma. Saya disembuhkan Tuhan. Dokternya interview. Karena ini anak bolak-balik ke rumah sakit. Harus di nebulizer gitu ya. Dikasih asap. Karena kalau setiap kali flu itu bisa mampet gitu hidungnya. Sampai dirawat. Waktu dia sedang dirawat. Dokternya tanya interview sama saya. Pak, Bapak pengidap asma gak dulu? Iya. Ini keturunan Pak. Saya waktu dengar itu. Anak saya juga dengar. Dokternya selesai keluar. Saya bilang gini sama dia. Mulai hari ini. Kita patahkan apa yang dia katakan. Mulai hari ini. Siapapun besuk kamu ke rumah sakit. Bilang, kamu sakit ya. Kamu harus bilang gini. Aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Dia bilang gini sama saya. Anak 4 tahun. Bohong dong berarti. Enggak. Itu gak bohong. Itu pernyataan iman. Dia bingung. Pernyataan iman itu apa maksudnya. Jadi besoknya dia mulai latihan. Orang datang. Keluarga lah, teman lah. Aduh kamu sakit ya. Iya. Eh enggak, enggak. Salah-salah. Katanya Deddy aku udah sembuh. Bukan katanya Deddy. Kata Yesus. Dia mulai latihan. Dia mulai memperkatakan perkataan iman. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku percaya aku sudah sembuh. Bapak Ibu. Sekarang sudah 20 tahun. Persis hari ini dia ulang tahun. Anak ini tidak pernah sakit. Kalaupun dia sakit. Hanya sakit yang sederhana. Flu sebentar hilang. Bahkan hari ini kemarin. Beberapa minggu lalu. Dia kirim video sama saya. Dia bilang. Deddy. Aku lagi latihan. Mau ikut kejuaraan maraton. Katanya. Maraton. Aku lagi latihan lari. Kenapa? Perkatakan berkat atas hidupmu. Perkatakan janji Tuhan atas hidupmu. Maka hidupmu akan subur di harapan Tuhan. Hidupmu akan subur di harapan Tuhan. Keluargamu akan subur di harapan Tuhan. Suami istri. Suami istri. Yang mungkin suaminya sedang gak ada. Istrinya sedang gak ada. Jangan memperkatakan kata-kata kutuk kepada mereka. Banyak orang ngeluh dan datang kepada saya. Atau datang kepada orang bilang gini. Suamiku memang brengsek. Suami istrinya juga bilang. Sebaliknya juga begitu. Istri kutuk memang gak karu-karuan orangnya. Mungkin mereka dalam kondisi seperti begitu sekarang. Mulai perkatakan berkat atas hidup mereka. Betul dia lagi kabur. Betul dia gak lagi di rumah. Tapi dia orang yang baik. Dia orang luar biasa. Berkat Tuhan atas hidupnya dia. Nanti balik orangnya. Nanti balik orangnya. Lihat. Kita ya memperkatakan kata-kata kutuk. Yang terjadi adalah. Kebusukan, kebusukan, kebusukan. Di dalam hidup. Latih. Mulutmu. Itu sebabnya Yesus bilang begini di Matthew 6.31. Jangan khawatir. Dia gak stop sampai khawatir. Dia bilang dan berkata. Apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi jangan ngeluh. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Memang. Saya. Kondisi realitas saya sulit. Tapi saya percaya. Tuhan selalu on time. Tuhan selalu berperkara. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Latih mulutmu. Saya didatengin dokter. Setiap jam 5 pagi. Untuk ambil darah saya. Waktu saya sakit. Dan kalau kanker darah. Itu berarti setiap hari. Lab test. Atau lab result. Hasilnya itu menentukan. Apakah membaik atau tidak. Bapak Ibu sudah tahu saya difonis mati 3 bulan. Diambil darah setiap pagi dari sini. Karena memang salurannya nyantolnya disini. Diambil darah sampai 2 tub setiap hari. Saya tuh selalu deg-degan. Nungguin jam 1 siang. Kenapa? Karena jam 1 siang suster akan masuk ke kamar. Walaupun itu hasilnya buruk, negatif atau positif. Dia akan masuk ke kamar dengan tersenyum. Jadi saya gak pernah tahu hasilnya. Dia buka kamar di gini. Setiap hari saya lihat. Makin buruk. Makin buruk. Makin buruk. Yang saya lakukan dengan istri saya. Waktu dapat hasil. Perjamuan kudus. Di dalam perjamuan. Karena saya lemah langsung. Saya bilang gini. Tuhan, aku perkatakan. Tubuhmu yang tercabik-cabik bagi aku. Sudah menyediakan kesembuhan di kayu salib. Darahmu yang tercurah bagiku. Menggantikan darahku yang rusak. Yang penuh dengan kanker. Dengan darah yang baru. Saya ngomong gitu tiap hari. Karena jam 1 siang. Itu nunggu sampai malam. Itu hari masih panjang. Kalau saya bad mood sepanjang hari repot. Jadi setiap kali dapat hasil perjamuan kudus. Dapat hasil perjamuan kudus. Perkatakan kata-kata kesembuhan. Dalam hitungan 1 bulan. Saya gak pernah lupa. Duduk di sebelah dokternya. Dokternya bilang gini. Kami dengan 10 tim dokter. 10 dokter. Kami tidak bisa menemukan. Sel kankernya hilang. 0%. Karena kata-kata berkat. Diucapkan. 85% loh. Dari darah saya. Terkontaminasi kanker. Dalam hitungan 1 bulan. 0%. Perkatakan kata-kata kesuburan. Dalam hidupmu. Saya tutup dengan ini. Sebuah komitmen. Setiap kali yang diambil. Sama seperti disikem. Itu akan berdampak. Bagi banyak orang. Berdampak bahkan sampai ribuan tahun setelah itu. Sebuah janji yang Tuhan berikan. Abraham mengamenkan disikem. Yaakub menanggalkan berhalanya disikem. Sampai sumur itu airnya membual-bual. Terjadilah kebangunan rohani di Samaria. Ribuan tahun setelah itu. Dan di atas gunung Gerisim. Terjadilah kata-kata berkat. Sehingga lembah itu sampai hari ini. Masih hijau. Ada seorang. Ini cerita true story. Dengan temannya berjalan ke kelas. Di sebuah kampus. Temannya anak Tuhan. Yang dia ini orang ateis. Mereka berjalan ke kelas. Orang Kristen ini. Temannya orang Kristen. Dapet dorongan dari roh kudus. Doakan temanmu. Doain apa Tuhan? Doakan supaya dia percaya sama aku. Ya ampun Tuhan. Ini jalan cuma sebentar. Bentar lagi masuk ke kelas kita. Nyeberang jalan. Ada gedung masuk kelas. Akhirnya dia memberanikan diri. Dia bilang begini. Boleh gak saya doakan kamu? Dia bilang doain apa? Supaya kamu percaya sama Tuhan. Ah Tuhan. Tuhan aja katanya. Terus dia bilang begini. Kalau sampai kamu berdoa. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Saya akan kasih tau sesuatu itu apa. Baru saya percaya sama Tuhanmu. Dia bilang gitu. Terjadi apa? Kalau kamu doain saya. Dan tiba-tiba. Mama saya. Yang sudah bertahun-tahun. Hilang dari hidup saya. Dia melakukan kesalahan dalam hidup saya. Saya benci sama dia. Kalau kamu doain saya. Dan tiba-tiba langsung saat itu. Mama saya telepon. Dan bukan sekedar telepon. Minta maaf sama saya. Saya percaya sama Tuhanmu. Terus. Anak Tuhan ini. Mulai ragu-ragu. Ya ampun Tuhan. Kondisinya berata amat. Kalau nanti mamanya gak telepon gimana? Tapi dia memberanikan diri. Tuhan. Kan Tuhan yang memberikan dorongan dalam hatiku. Tuhan yang berperkara. Dia doakan temannya. Di depan gedung. Mau masuk kelas. Habis dia doakan. Mereka berjalan. Dia bilang. Tuh kan gak terjadi apa-apa. Tiba-tiba. Mau masuk ke dalam gedung kelas. Teleponnya berdering. Tulisannya. Dia masih simpan nama. Nomor telepon mamanya. Mom. Dia gemeter. Tapi kondisi kedua apa? Mamanya harus telepon dan minta maaf. Dia angkat teleponnya. Di seberang sana. Mamanya bilang sambil menangis. Nak kata-kata pertama. Maafkan saya. Maafkan saya. Teleponnya ditaruh. Bapak Ibu. Karena dia gemeteran. Dia hang up. Ditaruh teleponnya. Dia berlutut di situ. Dia bilang begini sama temannya. Tuhanmu. Ada. Tuhanmu. Ada. Hari itu. Hari itu. Dia terima Yesus. Dia terima Yesus sebagai juruselamatnya. Dia telepon balik lagi mamanya. Mam. I'm sorry. Sorry ma. Aku bukan yang bermaksud tadi. Naruh telepon. Karena dia ceritain. Aku baru terima Yesus ma. Dia ceritain kisahnya dia. Tahu gak mamanya bilang apa? Aku juga nak. Empat hari yang lalu. Sebuah keputusan. Diambil sama mamanya. Di hari itu. Tuhan berperkara. Anaknya diselamatkan. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Saya tutup sama ini ya. Itu sebabnya. Joshua 24. Coba lihat. Ayat terakhir ini. Ayat 1 dan ayat 15. Bapak Ibu pasti sering baca ayat 15 nanti ya. Kita lihat dulu ayat 1 ya. Cepat aja. Joshua 24 ayat 1. Saya mau tunjukin kepada Bapak Ibu. Bahwa ini terjadinya juga di Sikem. Kemudian Joshua mengumpulkan semua suku orang Israel. Di mana? Di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel. Para kepala. Para hakim. Dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tahu gak dia bilang apa? Isinya Joshua 24. Mereka bilang begini. Apapun yang terjadi. Semuanya ini bukan kuat dan gagahku. Semuanya karena Tuhan. Kemudian dia tutup dengan Joshua 24 ayat 15. Baca saja di bagian yang terakhir. Ayat yang sering kali kita mungkin lihat di pajangan-pajangan rumah. Ini kalimat ini diucapkan di Sikem. Joshua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa nanti malam. Mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Semua keluarga disini. Mesbah keluarga. Berdoa dengan anak-anakmu. Nyatakan firman Tuhan disitu. Lihat mereka akan bertumbuh di dalam janji Tuhan. Dan keluargamu akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik. Kami belajar sebuah peristiwa yang sangat dasyat yang terjadi di Sikem Tuhan. Ketika janjimu dinyatakan dan Abraham percaya. Berhala ditinggalkan. Bahkan memperkatakan kata-kata berkat disitu Tuhan. Terjadi pemulihan yang sangat dasyat. Bahkan sumur Yaakub. Akhirnya masih membual-bual sampai hari ini. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami begitu percaya. Dengan janji Tuhan. Kami akan tinggalkan semua keterikatan-keterikatan kami. Dan kami mulai akan memperkatakan berkat atas keluarga kami. Atas usaha pekerjaan kami dan masa depan kami. Dan kami akan lihat Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diberkati sama Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diberikan kesehatan yang sempurna sama Tuhan. Tubuh jiwa dan roh kami dan keluarga kami. Akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Bahkan keturunan kami diberkati Tuhan. Karena ada komitmen yang kami buat hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman kebenaran. Dan firman ini dimetrai dalam setiap kehidupan kami. Kita sama-sama katakan. Amen. Dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman. Terimalah rahmat anugerah dari Abab Bapak alat itu. Kasihnya dalam Yesus. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Turun melimpah. Menawui. Membimbing. Menyertai dan memberkati. Sepanjang hari ini. Maranata Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya. Sama-sama kita berkata. Amen. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.